Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Cinta tidak boleh banyak bergerak dan emosi, namun, Laras memaksa ingin pulang, Yuni yang melihat ini, hanya bisa menangis sedih. Afifah dan Rangga membahas soal Desi yang ternyata menikah karena bisnis. Rangga mengatakan, mungkin itu yang terbaik untuk Desi, karena dari dulu Desi memang berambisi pada pekerjaan dan kariernya. Afifah kesal pada Rangga, Afifah bilang menikah tanpa mencintai itu tidak enak, seperti Afifah ke Arif. Afifah tidak ingin Desi merasakan hal itu. Jika tidak dengan Rangga, Desi bisa menikah dengan orang lain yang dicintainya. Afifah lalu sedih mengingat Arif yang dicurigai telah menghamili Yuni. Sari yang ingin menyampaikan sebuah urusan pada Rangga, kaget mendengar hal itu. Jadi kemungkinan besar memang benar, Yuni hamil oleh Arif. Ujar Sari, Laras, Yuni dan Nofi tiba di rumah. Laras masih sangat emosi dan marah pada Yuni. Laras mengira itu karena Arif. Laras pun berniat mendatangi Arif saat itu juga. Tapi, sambil menangis Yuni menahan tangan Laras. Bahkan Yuni sampai berlutut memohon ampun dan mengatakan semua ini bukan karena Arif. Laras kaget dan menanyakan siapa orang yang menghamilinya. Yuni hanya menangis karena tidak sanggup mengatakan bahwa ia diperkosa. Laras semakin marah dan berpikir Yuni hanya ingin melindungi Arif. Laras tetap ingin pergi. Ia pun menghalau tangan Yuni yang memohon padanya. Hal ini membuat Yuni tidak sengaja terdorong sampai membuat kepalanya terbentur meja dan pingsan. Laras dan Nofi panik, mereka membawa Yuni ke kamar. Riris bertemu dengan Sari. Dari Sari, Riris tahu tahu Yuni muntah-muntah dan Afifah juga sudah melihatnya sendiri. Riris yang kaget dan panik ingin segera berbicara dengan Afifah. Arif mengunjungi kontrakan Afifah dan bermain dengan Kiara. Arif galau memikirkan dirinya yang tidak bisa berpisah dengan Kiara. Tapi ia pun tahu, Afifah akan bahagia bila tidak bersamanya. Saat itu, Arif juga memikirkan nasib Yuni. Afifah yang baru kembali ke kontrakan kaget melihat Arif galau. Kiara pun sedih dan akhirnya mengatakan terserah pada Afifah dan Arif bagaimana. Ia hanya ingin melihat Afifah dan Arif bahagia dan bisa tersenyum lagi. Afifah dan Arif merasa serba salah. Saat mengantar Arif keluar, Afifah kembali menanyakan pada Arif soal kehamilan Yuni. Ini karena tadi ia melihat Yuni muntah-muntah. Arif kaget, Afifah memaksa Arif mengaku, bukannya curiga. Tapi Afifah melihat Arif belakangan dekat dengan Yuni. Saat itu, Riris datang dan kaget melihat Arif. Ia segera menghampiri Arif. Arif yang ikut kaget, seketika gelagapan dan bingung. Riris yang sangat emosi, meminta Arif mengguburkan kandungan itu. Afifah kaget. Arif pun menenangkan Riris dan mengatakan bahwa anak itu tidak bersalah. Afifah lalu meminta Arif pergi, toh mereka juga akan berpisah. Arif kaget dan mencoba berbicara pada Afifah. Namun, Afifah tidak mau mendengarkannya dan Arif segera pergi dari sana. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.